Nah, tadi kan dokter bilang Salah satu faktor resiko yang ada pada otitis eksternadibusa adalah berenang Nanti teman-teman perhatiin Masalah telinga lembab atau telinga berenang Faktor resiko basah itu ya teman-teman Di telinga nanti itu ada tiga penyakit teman-teman Yang pertama tadi otitis eksternadibusa Yang kedua ini otomikosis teman-teman Kalau dari namanya aja kalian sudah bisa nabak lah ya Mikosis berarti jamur ya Fungal related Nah, makanya gejalanya adalah gatal yang paling utama Ya kan? Oke, dokter Rova Tapi otomikosis bisa nyeri nggak dokter telinganya? Bisa, bisa Otomikosis telinganya bisa nyeri Makanya ada gejala otalatio juga Nah, saya mau tanya dokter Otitis eksternadibusa bisa gatal juga nggak dokter? Ya, bisa kan dia radang Radang itu kalau masih radang yang minimal Gatal-gatal biasanya Nah, terus gimana dokter? Bedainnya kalau misalnya Otomikosis sama OE divisa dari keluhannya dokter Oke, kalian lihat dari keluhan utamanya Kalau keluhan utamanya adalah lebih kegatal Berarti dia ke otomikosis Tapi kalau keluhan utamanya adalah lebih ke nyeri Berarti dia OE divisa Apakah soal UKMPPD akan sebaik itu dokter? Menyebutkan keluhan utamanya? Nggak Biasanya di UKMPPD langsung disebutin apa? Nyeri dan gatal Pasien datang dengan keluhan Nyeri dan gatal pada telinga Nah, terus patokannya apalagi nih dokter? Oke Kalau kalian belajar jamur Pasti teman-teman Nggak cuma di THT saja Kulit apalagi Dokter Amel, dokter Salma Pasti akan menyebutkan soal apa? Wujud kelainannya Ya kan? Di telinga pun Jamur juga memberikan wujud kelainan Yang spesifik teman-teman Oke Karena ada dua etiologi pada otomikosis Yang paling seling tuat adalah Kandida dan Aspergillus Kita akan lebih fokus membahas pada yang itu saja Kandida pertama Kandida itu seringkali pendeskripsian Wujud kelainannya Kalau dilihat dari otoskop ya teman-teman Adalah Berwarna putih Berwarna putih Terus Seperti awan Terus Bergerombol Seperti kapas Ya Intinya Kandida itu identik Sama warna putih Teman-teman Makanya Kalian kalau nanti Pendeskripsiannya adalah warna putih Curiga ke Kandida Kalau Aspergillus Ya terutama Aspergillus niger ya teman-teman Ya Wujud kelainannya itu Maaf ya Tidak bermaksud prasis Niger itu kan Ras kulit hitam Ya kan? Berarti dia Lebih ke Warna hitam Jadi pendeskripsiannya Selainnya Koloni Hitam putih Ya Atau Bintik Bintik Hitam Pada membrana timpaninya Misalnya Ya Ini mengacu pada News paper appearance-nya Teman-teman Kan koran itu kan warnanya Hitam putih Ya kan? Gitu Untuk jamur Untuk jamur Kandida Mikonasul Untuk jamur Aspergillus Saya sering kebolak-balik dokter Ada jembatan keledenya Enggak? Ada Ya Ingat-ingat apa? Mika Mias Teman-teman Ya Nistatin untuk Kandida Mikonasul Untuk Aspergillus Ya Jadi itu jembatan keledenya Biar enggak kebolak-balik Oke? Gitu ya Nah E Dokter mau sedikit testimoni Ini Pernah terjadi pada mentornya dokter Jadi mentornya dokter itu Satu tahun di atas dokter Jadi dia 2019 UKMPPD Ya teman-teman Dan Dia habis ngerjain UKMPPD Dia Jujur Nangis Karena Ada satu soal THT Yang dia tahu Diagnosisnya Dia yakin Jawabannya Tapi ternyata Salah Teman-teman Ya Jadi Mentor saya itu Dulu pernah dapet soal Gitu ya Tentang otomikosis Senang gitu ya Wah gampang ini Askade I4 Gitu kan Saya masih ingat terapinya Dilihat Pendeskripsiannya Pada memberanan timpaknya Tanpa adanya Bifa berwarna putih Gitu Udah tuh langsung Ditembak aja Kandida ini pasti Ya Nah Ya Teman-teman Setelah dia tahu Kalau Kandida Wah Pilihan A-nya Gitu kan Nistatin Diklik langsung Di next Tanpa Membaca Pilihan Sampai E Apa yang terjadi Teman-teman Ternyata Teman-teman yang bilang E-nya itu Jawabannya adalah Nistatin Plus Asam Asetat 2% Kebiasaan Di dalam Soal UKMPPG Dan jawaban Soal UKMPPG Teman-teman adalah Ada satu jawaban Yang betul Tapi Ternyata Ada Satu jawaban Lagi yang Lebih betul Teman-teman Itu pun terjadi Pada Otomikosis Jawaban A-nya adalah Nistatin Jawaban E-nya adalah Asam Asetat 2% Plus Nistatin Fatal Kalau kalian Tidak menjawab Yang E Emangnya Asam Asetat 2% Itu fungsinya Apa sih dokter Keratolitik Bro Keratolitik Itu penting Untuk penyakit-penyakit Pada jamur Karena ini Menghilangkan Wujud kelainannya Keratolitik Otomatis Ya teman-teman Kalau dia Wujud kelainannya Hilang Absopsi Dari obatnya Jauh lebih baik Makanya Besok Kalau ada Soal UKMPPG Yang ada Asam Asetat 2% Plus Obat Jamurnya Yang betul Kalian pilih Layak itu Atau Pesannya dokter Ini berlaku Untuk soal-soal Yang lainnya Terutama Yang suka Ngerjain soal Pasti sudah Ngerti yang Saya maksud Kalian Ngerjain soal Jawabannya Abu-abu Kayaknya Kalau enggak A B Kalau enggak C E Itu Seringnya Jawabannya itu 11-12 Tapi ingat Kalau kalian sudah Belajar materinya Kemungkinan untuk Perbaliknya Atau terjebaknya Jauh lebih Oke Jadi Faktor risikonya Teman-teman Tadi sudah saya bilang Olahraga air Basah-basahan Dan Apa ini Pemakaian steroid Nah Coba Saya mau tanya nih Pemakaian steroid itu Efeknya apa sih Teman-teman Kok dia bisa menjadi Salah satu faktor risiko Dalam otomikosis Ada yang tahu Atau ada yang berani menjawab Monggo Masa enggak tahu Ada yang masih ingat Steroid itu Sifatnya apa sih Teman-teman Kalau dipakai lama Dari private Ada yang sudah menjawab Terima kasih Imunosuppressive dokter Oke Oh iya betul Siap Dua orang Imunosuppressive dokter Betul Jadi dia menurunkan Sistem Imun Tebuk kita Nanti kalau kalian Belajar infeksi Teman-teman Tahu misalnya Semakin dia Dalam age Semakin dia turun Sistem imunnya Jambur-jamburnya Nanti juga Enggak hanya Yang ringan-ringan saja Seperti kandida Jamburnya nanti Itu nanti akan Lebih banyak Dibasih infeksi Oke Kita lanjut Oke Kalau tadi Misalnya Di dalam OED Pusah Habis basah-basah Langsung sakit Telinganya Kalau dalam otomikosis Habis basah-basah Telinganya datang Ini juga Enggak mau kalah Habis basah-basah Teman-teman Habis berenang Telinganya langsung tuli Enggak bisa mendengar Di situ Serumento Atau Oke lah Kalian kalau menyebutnya Serument obturans Boleh Enggak masalah Itu tidak berbeda Oke Kalau dari namanya saja Sudah pada bisa mengembak Serumen Berarti Yang menyumpal Atau yang menjadi sumbatan Yang menyebabkan tulinya itu Adalah Serumen Menyumpal serumennya Atau istilahnya Congek telinganya Nah ini punya Diagnosis banding Diagnosis bandingnya Namanya adalah Keratosis obturan Kalau dari namanya Kalian juga bisa mengembak sih Harusnya Keratosis nih Oke Kalau serumen obturan Yang menyumpal adalah Serumen Kalau keratosis obturan Yang menyumpal adalah Epitelnya Teman-teman Kulitnya Ya Epitel Suamusnya Biasanya Oke Dokter Kalau misalnya Di dalam Serumen obturan Kan faktor risikonya Berenang Kalau di keratosis obturan Apakah faktor risikonya Berenang Iya Tapi Bukan yang utama Faktor risiko Yang utama dari Keratosis obturan Teman-teman Adalah Apa Sering Membersihkan Telinga Tapi tunggu dulu Sering membersihkan Telinga Terutama Dengan Loger Saya yakin Enggak cuma saya saja Yang pada waktu kecil dulu Dengan alasan Penghematan Dibersihkan telinganya Oleh orang tuanya Dengan menggunakan Loger Yang bentuknya seperti Itu loh teman-teman Hup atau Scoop itu loh Yang distase THT itu loh Ya kan Mahal Kalau pakai cotton badik Enggak usah Ya pakai ini aja Nanti dilapih Gitu ya Pakai bajunya Bapak Gitu misalnya Ya Gitu Nah Kalau itu dibersihkannya Cuma Satu bulan Dua kali Masih dalam taraf normal Ya teman-teman ya Dua minggu Sekali gitu ya It's okay Gak masalah Nah tapi kalau dibersihkannya Setiap hari gimana Nah Lama-kelamaan Kulitnya akan Terkerok Teman-teman Kalau kulitnya terkerok Keluar gak masalah Nah kalau terkerok Akhirnya menyumpau Bagaimana Jadilah Keratosis Opto Opturan Ya Oke Oke Penurunan pendengaranya Adalah tipe konduktif Tenang Nanti kita akan Bahas lebih lanjut Mengenai tipe konduktif Di belakang Ya Kita atur dulu Supaya pola sistem Apa? Pola pikirnya adalah Sistematis Ya Menurut sama dokter Oke Tata laksananya sekarang Oke Dari serumen opturan Dan keratosis opturan Sebetulnya Tata laksananya sama Teman-teman Namanya ada yang menyumpau Ya pasti diekstraksi dong Ya kan Tapi gak boleh langsung semuanya diekstraksi Tolong dilihat dulu Konsistensi dari Serumen atau keratosisnya Kalau misalnya konsistensinya lembek Masih basah Ya sudah lah Paling kalian pakai poton aplikator ya teman-teman ya Ekstraksi aja langsung gak masalah Nah tapi kalau misalnya konsistensinya keras Sampai tidak bisa dikeluarkan Apakah masih mau dipaksa dengan menggunakan poton aplikator Kasian Nanti kesakitan Makanya dilunakan dulu biasanya Dengan pakai karbobliserin 10% Gitu Ya Karbobliserin 10% Enggak sih Enggak harus 3 hari gak masalah Dia cukup 1 hari aja juga oke kok Ya kan Gitu Jadi gak boleh langsung diekstraksi Dilihat dulu Pendeskripsi yang disoalnya seperti apa Oke Sip Oke Sekarang kita lanjut Mengenai Korpus alienum Telinga Atau benda asing Di dalam telinga Nah Untuk benda asing Di dalam telinga Kan ada 2 ya teman-teman ya Yang hidup Dan yang mati Betul ya Kita belajar yang mati dulu Atau istilahnya Unorgan Ya Oke Perhatikan Share screennya dokter Berikut ini Sudah terlihat ya Oke Pesannya dokter Ini nanti kan kita bahasnya Dari telinga Ke hidung Ke tenggolokan Kalian perhatikan Algoritma Yang korpus alienum Telinganya Gini Gak usah dokter Screenshotnya nanti Ini saya kasihkan kok ya Ke moderator Ya Santai aja Ini nanti saya kasihkan semua Ke moderator Gak usah di screenshot Gak masalah Oke Nanti sama PDF nya sekalian Oke Saya lanjutin dulu ya Nah Tolong perhatikan gitu ya Teman-teman ya Algoritma yang korpus alienum Yang di tempat Dan yang di hidung Gitu Ya Karena mereka itu serupa Serupa Tapi tidak sama Oke Kita bahas yang telinga dulu ya Kalau korpus alienum telinga Teman-teman Itu nanti dibedakan dulu Jadi yang bisa diambil Dan yang susah diambil Yang bisa diambil Graceable Yang susah diambil Non-graceable Ya Karena memang Algoritmanya dokter pakai yang Dari bahasa Inggris Makanya dokter translate-kan dulu Dia belajar Nelvia Ya Contohnya ada gak sih dokter Tenang Sudah dokter tuliskan contohnya Kertas Kapas Plastisin Ya Itu yang bisa diambil Atau yang graceable Sedangkan Biji Klereng Batu Itu yang susah diambil Atau non-graceable Ya Yang punya diameter tuh loh teman-teman Itu yang susah diambil Kalau itu bisa diambil Atau graceable Kalian bisa menggunakan Aligator forcep Atau crocodile forcep Juga gak masalah lah Itu sama saja Ya Tapi kalau yang susah diambil Oh tunggu dulu Ini dokter umum Tidak boleh ngambil Ya Harus diberikan ke dokter spesialis Karena nanti akan dilakukan Suction irrigation Ya Jadi Yang bisa diambil oleh dokter umum Hanyalah yang Kertas, kapas, dan plastisin Atau Plastisin tuh malam ya teman-teman Misalnya buat prakarya itu loh Yang bisa dibentuk macam-macam Ya Oke Ini kan yang mati dokter Kalau yang hidup bagaimana Oke Saya kembalikan lagi ke PGR Kalau yang hidup Serangga ya teman-teman ya Itu nanti Langkahnya Mau yang ditelinga Ataupun yang hidup Itu selalu ada tiga Langkah pertama Pokoknya Bendanya itu Yang hidup Harus dimatikan Minimal Dimabukan Kalau dimatikan Biasanya kita tetesi Pakai minyak teman-teman Ya Atau olium popos Gitu ya Ya Oke lah Kalau ada yang menyebutkan Di universitasnya Dengan menggunakan Minyak sayur dokter Ada yang bilang Minyak kelapa dokter Mau Gak apa-apalah Itu sama saja Yang penting minyak Ya Tapi jangan minyak goreng Ya Oke Tapi kalau misalnya pakai tampon Rifanal boleh gak dokter It's okay Walaupun itu bukan pilihan pertama Karena biasanya Kalau cuma dikasih alkohol Serangganya cuma mabuk saja Gak sampai mati Ya Apakah kalau sudah mati Atau sudah mabuk Boleh langsung diekstraksi Oh Tidak Tidak lega artis itu Harus di anestesi dulu Ya Biar pasiennya tidak kesakitan Biasanya nanti menggunakan Lidokain 2% 1 banding 100 Eh Siapa tahu ya teman-teman ya Ternyata gitu ya Februari 2022 OSCE nasional sudah mulai lagi Ya Kita Pengennya ya Enggak ya teman-teman Tapi kalau misalnya memang ada Dokter sudah kasih persiapan ke kalian Menggunakan Matri-matri OSCE nya Gitu ya Oke Baru kalau sudah di anestesi lokal Kita boleh Ekstraksi Gitu Ekstraksinya pakai apa dokter? Kalau serangga Di jalan pelinga Ekstraksi kalian Boleh menggunakan FORCEP Ya Terseranglah FORCEP ALIGATOR FORCEP PROCODAL Yang ada apalah Dipilihannya teman-teman Pong itu ya sama Ya Gitu Oke Kita lanjut Oke Kita masuk ke penyakit Otitis media Sebelum itu Saya mau menegaskan Seperti ini Akut dan kronis Pada penyakit telinga dan hidung Didasarkan pada Waktu Sedangkan akut dan kronis Pada penyakit tenggorokan Didasarkan Tanda Dan Gejelen Oke Nanti setiap kali dokter Memulai materi Akan saya ulangi Ya Biar kalian ingat Ya Kalau akutnya pada telinga itu Dia kurang dari 3 Kalau kronisnya Lebih dari 2 bulan Ya Oke Karena yang masih Belajar kita adalah Yang media Mari Ya kita belajar yang Otitis media Oke Kembali ke Share screen Whiteboard Oke Di dalam otitis media Akut teman-teman Terdiri dari 5 stadium Ya Mulai dari Oklusi Hipremis Sukuratif Perkurasi Dan Resolusi Seringkali Kalian tergolak-balik Dari 5 stadium Yang paling populer Adalah tergolak-balik Antara Oklusi Dan Hipremis Ah Dokter Opa Ngapain Dia ambil pusing Namanya itu loh dokter Stadium Hipremis Dokter Hipremis itu kan Berarti Radam dokter Berarti yang sudah Inflamasi Atau yang sudah Kemerahan Itu yang stadium Hipremis dokter Kalau stadium Oklusi Atau tertutup Atau dinamakan Stadium Salpinitis Belum Belum Inflamasi dokter Yang ngajarin Kayak gitu Siapa Ya Ingat Nama penyakitnya Otitis Media Akun Otitis Itis Berarti sudah Ada radam Di situ Bodoh amat Sama stadium Apapun Ya Mau stadium 1, 2, 3, 4, 5 Semuanya ada radam Namanya otitis Kok Kalau tidak ada radam Nah itu yang tidak logis Ya kan Berarti Perbedaannya Bukan Inflamasi Bukan Telinganya Kemerahan Semua Di situ Ya Yang membedakan Dari oklusi Dan impremis Adalah Aktifitas bakterinya Ingat Salah satu Respon tubuh Terhadap infeksi Patogen asing Adalah terjadi Apa teman-teman Demam Ya Mau virus Mau bakteri Gitu ya teman-teman Salah satu Respon pertahanan tubuhnya Adalah demam Suhu tubuhnya Ditingkatkan Di premis Berarti Tubuhnya Sudah mengalami Demam Karena dia Sudah ada Aktifitas bakteri Di situ Sedangkan Kalau oklusi Dia belum ada Demam TTV-nya Masih DBN Dalam batas Normal Teman-teman Ya Jadi dia tidak Demam Di situ Belum ada Aktifitas bakteri Efeknya apa Apakah dokter Menuliskan Di sini Kalau stadium Oklusi Menggunakan Antibiotik No Saya cuma Menuliskan Pasokonstriktor Saja Apakah Di slide-nya Medico Juga dituliskan Kalau oklusi Menggunakan Antibiotik Apakah Di buku THTUI Juga disebutkan Oklusi Menggunakan Antibiotik Tidak Karena mereka Sepakat Kalau oklusi Belum ada Aktifitas bakteri Makanya Tidak perlu Antibiotik Kita cukup Kasih Sintomatik Aja Pasokonstriktor Dokter Tidak ada Efedrin Dokter Disoal Siap Di medico Sudah disuliskan Juga Di slide-nya Yaitu Oximetazolid 0,025% Bolehlah Itu menjadi Salah satu Alternatif Kalau yang sudah Hipremis Dia sudah ada Demam Suhunya sudah Meningkat Temperaturnya Lebih dari 37,5 Berarti Dia sudah ada Aktifitas bakteri Oke Antibiotik Masuk nih Antibiotiknya pun Teman-teman Dokter pesan ke kalian Tidak usah Bingung Dan tidak usah Jenuh Kalau belajar Obat THT Ataupun mata Obatnya itu 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 aja Teman-teman Berapa kali Kalian belajar Tetes mata Orticosteroid Sama seperti THT Nanti kalau ketemu Antibiotik Bahasan Pelinga Bahasan Hidup Bahasan Tenggoroan Ketemunya Ya sudah Beta-lactam Penicillin Beta-lactam Penicillin Beta-lactam Penicillin Itu ibarat Anak bungsu Ikut sama kakaknya Kakaknya interna Bilang Amoxicillin Tiga kali lima ratus Saja Ya mas Amoxicillin Tiga kali lima ratus Saja Kakaknya paru-paru Bilang Amoxicillin Empat kali lima ratus Saja Ya sudah Aku yang ambil Amoxicillin Empat kali lima ratus Saja Gak usah Nafalin dosis Kalau kalian sering Saja Ya kan Sama Nanti paling Diberikan Simplomatik Alacetamol Kekanas Kekanas Kotikosteroid Karena ada Berikutnya Stadium Supratif Ingat Stadium Di premis Itu Nama lainnya Adalah Presupratif Berarti Ada yang beda Dengan Stadium Supratif Ternyata Kalau sudah Stadium Supratif Membrana Timpaninya Itu Bengkat Membrana Timpaninya Itu Tumbuh Bisulnya Teman-teman Bisulnya Sendiri Dia Berwarna Putih Karena Isinya Adalah Pes Disitu Kalau sudah Ada Pes Kalau Dia Sudah Belci Berarti Dokter Umum Tidak Boleh Menerapi Utama Karena Terapi Utama Dari Stadium Supratif Adalah Mirimotomi Dan Grumet Jadi Bisulnya Nanti Dipecah Dengan Teknik Mirimotomi Yang Boleh Melakukan Dokter Spesialis Saja Kalau Kalian Sudah Belajar IKM Pasti Tahu Istilah Ini Rujuknya Interval Rujukan Interval Jadi Rujukan Interval Di Stadium Supratif Adalah Kalau Sudah Diselesai Dimiring Motomi Sama Grumet Dikembalikan Ke dokter Umum Untuk Diberikan Antibiotik Antibiotik Sama Stadium Di Sama Stadium 2 Amok Sama Ampil Ya Kan Oke Stadium Perforasi Sama Resolusi Sebelum Kalian Mulai Berdebat Dokter Potong Dulu Kalau Misalnya Dokter Sumbernya Ini Adalah Dari THTI Dan Ir Nostro Bumbu Dan Dari Dua Sumber Itu Mereka Sepakat Menyakinkan Bahwa Satu-satunya Stadium Oma Yang Sudah Mulai Penurunan Pendengaran Adalah Stadium Resolusi Dokter Tapi Tidak Logis Stadium Perforasi Itu Berarti Membrana Timpan Bolong Iya Kenapa Dia tidak Ada Penurunan Pendengaran Apakah Kamu Berani Jamin Kalau Dia Bolongnya Sudah Besar Kalau Misalnya Bolongnya Masih Kecil Apakah Sudah Ada Penurunan Pendengaran Nah Dengan Alasan Seperti Itu Mereka Menyebutkan Bahwa Stadium Yang Sudah Ada Penurunan Pendengarannya Adalah Stadium Resolusi Di situ Saya Harap Kalian Kalau Nanti Mendapatkan Materi Yang Bebeda Dari Dosen Masing-masing Universitas Kalian Bisa Disikapi Secara Bezarsana Karena Dosen Seringkali Dia Sumbernya Sumber Klinis Teman-teman Saya Ketemu Di poli Seperti Ini Jadi Agak Sedikit Berbeda Sama Teori Karena Kalau Teori Kita Bajanya Dikotakkan Sedangkan Kalau Klinis Itu Nanti Teori Sama Kenyataannya Bisa Oke Gitu Jadi Saya Harap Tidak Dapatkan Kalau Kalian Perhatikan Teman-teman Di dalam Stadium Perkorasi Antibiotiknya Apa ini Ofluxacin Dan Ofluxacin Teman-teman Tenang Kalau Di dalam THT Itu Dosisnya Selalu 0,5% 4x2 TNS Mau Nanti Di OMA Di OMS Ofluxacin Itu Selalu 0,5% 4x2 TNS Nah Kira-kira Teman-teman Kalian Bisa Menebak Enggak Kalau Stadium Perforasi Itu Penyebabnya Atau Patogennya Apa Ada Yang Mau Menjawab Kalau Dari Terapinya Itu Kira-kira Patogennya Atau Etiologinya Dari Stadium Perforasi Itu Apa Ada Yang Tahu Atau Ada Yang Mau Mencoba Menjawab Tidak Apa Apa Terapinya Ofluxacin Mungkin Yang Sudah Paham Apa Etiologinya Kemungkinan Teman-teman Kalau Ada Sasin-sasin Tadi Apa Bakteri Yang Paling Takut Nah Iya Bakterinya Adalah Bakteri Pseudomonas 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 Adalah Bakteri Aero Paling Intasif Teman-teman Dia Suka Merajalela Suka Mengkolonisasi Area-area Yang lain Kalian Harus Ingat Kalau Sudah Terjadi Perforasi Udara Itu Kan Akan Masuk Kedalam Liyang Telinga Tengah Oksigen Akan Banyak Masuk Ke Dalam Liyang Tengah Nah Padahal Flora Di Dalam Liyang Tengah Itu Kebanyakan Anaerob Teman-teman Dapat Oksigen Matilah Dia Pasti Ya kan Nah Makanya Terus Habis itu Dia Digantikan Sama Pseudomonas Ya kan Pseudomonas Di luar Sudah Desek-desekan Nah Begitu Di Dalam Dia Ada Oksigen Di Dalam Ya udah Masuk Aja Akhirnya Dia Mulai Masuk Dalam Liyang Tengah Betul Tapi Penyebabnya Adalah Pseudomonas Oke Oke Sekarang Kita Kembali Ke PGR Nah Ini ya Kalau kalian Nanti Siapa Tahu Ya teman-teman Dalam UKMPPD Februari 2020 THT Pecah Telong Ada Soal THT Yang Menggunakan Gambar Kapan Ya teman-teman THT Ada UKMPPD Gak Gak Pernah Ya Udah Gak Apa Yang Ini Ok Ok Sama Hipremis Walaupun Yang Hipremis Lebih Kelihatan Merah Tapi Jarang Kalau Membrana Timpang Tampak Lebih Merah Jadi Ingat Kalau Ok Ok Kalau Hipremis Sudah Mulai Terus Yang Namanya Miring Otomi Seperti Ini Yang Namanya Miring Otomi Dan Gromet Itu Yang Seperti Ini Kalau Dulu SPV Saya Bilang Teman-teman Gromet Itu Fungsinya Seperti Septic Tank Biar Pesnya Keluarnya Lewat Gromet Tidak Terjadi Komplikasi Atau Inteksi Konkomitan Pada Liam Terus Ini Nah Kalau Perforasinya Cuma Seperti Apakah Kira-kira Ada Penurunan Pendengaran Ya Kan Belum Kalau Perforasinya Sudah Segini Ini Yang Logis Sebaru Ada Penurunan Pendengaran Ya Kan Gitu Ya Oke Kalau Tadi Kita Sudah Belajar Komplikasinya Untuk Yang Penyakit Penyakit Luar Kita Juga Harus Belajar Komplikasinya Untuk Penyakit Penyakit Dalam Tenang Saja Yang Akan Saya Ajarkan Hanyalah Murni Komplikasi Yang Intratemporal Saja Untuk Komplikasi Intrakranial Ini Nanti Lebih Ke Sejawat Neurologi Ya Mungkin Sama Dokter Stefanu Sama Dokter Yogi Dokter Galih Belajar Mengenai Meningitis Belajar Mengenai Apsis Otak Apsis Extradura Dan Lain Sepertinya Untuk Dokter Karena Bahasanya Adalah THT Kita Belajarnya Intratemporal Saja Yang Penyakitnya Kecil Kecil Dan Sudah Sangat Saja Seperti Pertama Komplikasi Yang Paling Sering Muncul Dan Paling Sering Di Dunia Jadi Nanti Teman-teman Kalau Kalian Belajar OMA Atau OMSK Itu Kalian Belajar Komplikasinya Cuma Sekali Karena Wapun OMA Atau OMSK Komplikasinya Itu 12-12 Bahkan Tidak Ada Bedanya Sama Pelek Komplikasinya Yang Pertama Adalah Mastoiditis Mastoiditis Ini Teman-teman Dia Intinya Adanya Radang Pada Selule Tulang Mastoid Dokter UKMPPD Enggak Usah Terlalu Masuk Dalam Keteorinya Oh Siap Maaf Kita Belajar Yang Tanda Dan Gejala Kasnya Saja Setuju Tanda Dan Gejala Kasnya Adalah Inti Dari Mastoiditis Adalah Pada Belakang Telinganya Atau Retro Aurigulanya Bengkak Dan Nyeri Sudah Itu Saja Ya Begitu Ada Nyeri Dan Bengkak Belakang Telinga Enggak Usah Lama-lama Tembak Langsung Terapinya Sekarang Oke lah Kalau Belajar Definitifnya Betul Saya tetap Mengakui Bahwa yang Definitif Adalah Dilakukan Mas Pidekom Tapi Bukan Berarti Ya Teman-teman Kalau Sudah Terapi Definitif Harus Dilakukan Gitu Ya Seringkali Pasiennya Bilang Dokter Apa Enggak Ada Pilihan Lain Selain Operasi Kalau Operasi Langsung Sembuku Tapi Kalau Ibu Mau Mencoba Pake Terapi Yang Lain Terapi Farmakologi Biasanya Saya Bisa Memberikan Yaitu Kalau Dokter Umum Biasanya Diberikan Antibiotik Dosis Tinggi Dokter Lihat Dosis Tinggi Dokter Berarti Kita Harus Ngapalin Dosis Katanya Dokter Enggak Ada Variasi Kalau Di Dalam THT Tau Tidak Dosis Tinggi Di Dalam THT Maksudnya Ada Dosis Dosis Ganda Amoxicil Berapa Tadi Tiga Kali Tiga Kali Lima Ratus Berarti Amoxicil Di sini Adalah Dua Sampai Tiga Kali Seribu Metronidazole Tiga Kali Lima Ratus Juga Berarti Dosis Tingginya Dua Sampai Tiga Kali Seribu Apakah Ini Termasuk Yang Disebut Variasi Tiga THT Itu Menggampangkan Dosis Teman Teman Biasanya Jadi Kalau Dosis Tinggi Itu Kalian Kalau Hafal Dosis Awalnya Tidak Usah Dosis Tinggi Oke Yang Pake Antibiotik Dosis Tinggi Cuma Beberapa Penyakit Saja Jadi Tidak Usah Terlalu Dihar Oke Nah Berikutnya Kita Belajar Abses Tapi Ingat Yang dokter Ajarkan Hanyalah Yang Intratemporal Kebetulan Abses Intratemporal Yang Paling Sering Muncul Ada Empat Yuk Kita Bahas Satu Satu Pertama Adalah Abses Loop Terlebih Dahulu Dokter THT Memiliki Kebiasaan Di Dalam Dunia THT Yet